Bismillahirrahmanirrahim Maka dia wajib membayar hadir Maka dia wajib puasa 10 hari Waktu puasanya itu dimulai sejak dia ikram untuk umrah Maka setelah itu dia boleh memilih hari-hari apa yang memungkinkan untuk dia puasa Kecuali apa tanggal 10 tentunya Dan tujuh hari apabila dia kembali ke keluarganya Beliau mengusap rukun Yaitu apa? Rukun Hajar Aswat Dan tujuh putaran Dan beliau lari-lari kecil Sebanyak 3 pusingan karena ini adalah tawaf yang dilakukan setelah kudung Setelah tiba yaitu tawaful kudung itu Ada pun tawaf-tawaf yang setelahnya tidak perlu lari-lari Semuanya jalan Jalan apa? 7 pusingan Berjalan kaki dalam 4 pusingan yang terakhir itu Lalu sholat dua raka abdi makam ibrahim Maksudnya adalah di belakang makam ibrahim Tetap kita menghadap kiblat Tentunya Lalu mendatangi bukit sofa Lalu tawaf Antara apa? Sofa dan marwah Sebanyak 7 tawaf 7 pusingan Yas'a bainal alamain Yaitu lari-lari kecil diantara dua tanda itu Tanda yang berwarna hijau kalau tidak salah itu ya Lampu hijau Dan jalan kaki Di selain dua tanda itu Lalu Rasulullah s.a.w. tidak tahalul dari ihram beliau Sampai beliau menunaikan haji beliau Yaitu apa? Tanggal 10 Sudah selesai melakukan apa itu? Ramyu, kemudian nahar dan apa itu? Halak Beliau menyembelih hadiunya pada hari nahar Yaitu tanggal 10 Falamma kholasa Falamma kholusa min hajihi Manakala beliau telah bebas dari haji beliau Warama jamratul akobah Sudah melakukan lempar di jamratul akobah Dan menyembelih hadiu beliau Wah Wahhalata roksah Dan mencukur rambut beliau Yauman nahar Yaitu pada hari penyembelihan tanggal 10 Wahadahu wa tahalulul awwal Inilah tahalulul yang pertama Afadho fi duhwatihi ilal bait Lalu di pagi hari itu Beliau melakukan ifadah ke bayitullah Menyembelihnya adalah di minah Kemudian apa? Mencukurnya juga disitu Lalu apa? Berangkat lagi menuju ke bayitullah Fatawfabih Lalu apa? Tawaf Summa halamin kulli syai' Lalu apa? Tahalul dari segala sesuatu Hurima alaih Yang sebelumnya diharamkan pada beliau Oleh orang yang Untuk orang yang ikhram Hatan nisa' Bahkan apa? Boleh menggauli istrinya Fa'alamit lahu man sakal hadiyah min ashabih Orang-orang yang membawa hadiyu Dari kalangan para sahabatnya Berbuat semacam itu Kemudian yang kelima belas At-tahalulul kamil ba'adha tawafil ifadah Tahalul yang sempurna adalah Setelah tawaf ifadah Min kulli syai' Sempurna dari segala sesuatu Hurima alaihi bi'ihramih Yang semula diharamkan Kepadanya Dengan apa? Sebab ikhramnya dia Dia orang yang haji Atau dia kembalikan rasulah Berarti beliau Yang ke enam belas Bahwasannya perbuatan-perbuatan Yang dilakukan nabi ini Adalah penyariatan untuk umatnya Jadi kita disuruh ikut Karena boleh jadi setelah tahun ini Kalian tidak akan menjumpai aku Maka setiap orang yang ikhramnya Seperti ikhram beliau Beliau sudah membawa hadiu Maka ikhramnya seperti itu Maka dia wajib melakukan Apa yang wajib dilakukan oleh nabi Lihatis Berdasarkan hadis Ambil dariku Manasih haji kalian Kelanjutannya besok InsyaAllah Wallahuaklam Subhanakallah Alhamdulillah